Hai Nah alonema itu perlu ini Bro jangan dibuang bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menuju sore ya teman-teman yang saya cinta yang saya hormati semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun ya sebelum menonton videonya jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subred seperti itu kiranya Mas Bro saya mau memberikan sebuah penampakan dimana yang sudah saya pernah share pernah saya upload juga tentang terkait tentang anonima jenis Dona Carmen yang sedang mutasi Mas Bro semakin lama semakin hari itu berubah terus Mas Bro ya ini atau kenapa ini ya buat tanaman bagus ini cangkang ya saya tubuh sampai membutang kita lihat penampakannya sini Mas Bro nah ini dia Dona Carmennya luas cantik Marona ker-ker dan kita lihat kemarin nih pas saya upload belum ada maju ya daun pertama ya pertama kedua ketiga keempat kelima ini yang kemarin saya bangga-banggakan ya ini Wah mantap warnanya Masro ini seger banget nih Nah ini nih ya ini yang mau tumbuh lagi nih Nah kayaknya ini juga bakalan kayak gini nih dari pucuknya aja udah terlihat ya udah terlihat seperti ini ini udah ada ke ping ping merah muda-merah muda nah disini nih terlihat ya Hai ini putih ini putih ini putih ini ke kemerah-merahan ya kemerah-merahan keungguan seperti itu kiranya masuk kalau jenis ini kan menurut saya ini jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering kalau terlalu basah itu ya selain mungkin corak warnanya berubah dan mungkin bisa mengakibatkan pembusukan pada bonggol ya kan gimana bonggol itu sangat penting karena bisa membuat atau memperbanyak ya memperbanyak tunas seperti itu kiranya Masro nah seperti ini kan dan kita mau cek lagi yang bagian sana seperti apa lanjut bagi yang di polybag media tanan yang sama ya seperti itu kita taruh di tempat liar lihat sudah terlihat ya ininya keping pingan kalau yang tidak masukkan nih contohnya nih Nah ini dari kecil memang sudah keluar tunasnya ya nah jelek banget ya jelek banget ini ini menunggu tunas yang bawah ini kita jagoannya ini semoga hasilnya nanti keluarnya daun-daunnya daun yang sudah mutasi ya terus ini juga ini kalau aslinya agak ke kehijauan nah jawarannya ini mas bro kita lihat sampai sampai akhir ya nah ini dia ini sepertinya ini akan menjadi yang tadi mas bro ini akan saya pisahkan saya taruh di sana saya mau bawa 1 2 seperti yang keladi pun ini sama Masro nih ini lihat warnanya masuk apalagi yang ini nih merah merona banget nih merah merona wis ya kan nih saya lihat detailnya nih merahnya bagus kan sebelumnya seperti yang sudah lain seperti ini kurang-kurang luar ini ini juga sama ini kutub bagian ini nanti kita pisahkan bro yang spesial kita pisahkan dulu nah alonema itu perlu ini Bro jangan dibuang Bro nih perlu ini dia kasih sedikit hai 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 dia tuh perlu ini mas bro ya mau persayang keputusan silahkan yang penting saya udah mencoba hasilnya kayak gini ya semoga teman-teman yang mau mencoba ya bisa mendapatkan puasan tersendiri ya ya sedikit-sedikit saya kalau ini masak nasi ini pasti apa ya air sucian nasinya saya kadang saya kumpulin botol sampai dia agak berbusa baru buat pupuk seperti itu Masro ya baik itu kita langsung lanjut untuk melihat bunga tercinta